Intro Salam saudara-saudara sekalian Sesama anak-anak Tuhan Salam penuh kasih dan sukacita Atas kesempatan kita bisa bersatu-duh bersama Dalam renungan ini Kiranya Allah Bapak memberkati kita Dengan kesehatan tubuh kita Dan kemakmuran jiwa kita Mari saudaraku Kita awali saat tubuh pagi ini Dengan berdoa Tuhan Allah kami Yang berkuasa atas langit dan bumi Beserta isinya Pagi ini kami datang kepadamu Dengan segala kerendahan hati Kami adalah hamba-hambamu Dan kami membutuhkan pengarahanmu Bagi hidup kami Seperti halnya Maria Kami mau duduk diam di bawah kakimu Dan mendapatkan bagian yang terbaik Yaitu mendengarkan firmanmu Terima kasih Bapak untuk semua berkatmu hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amen Saudaraku Ketika kita membaca biografi orang-orang hebat Yang melakukan sesuatu yang luar biasa Bagi dunia yang kita tinggal ini Kita mungkin berpikir Bahwa kita adalah orang-orang biasa Yang tidak akan pernah memiliki kemampuan seperti mereka Bukan hanya dalam dunia sekuler Namun juga dalam dunia rohani Kita menemukan orang-orang luar biasa Yang melakukan hal-hal yang luar biasa Ketika saya merenungkan kehidupan saya Ada satu ayat Alkitab Yang menjadi perenungan saya Dan saya memiliki kerinduan Untuk membaginya dengan saudara Mari kita baca bersama-sama Ayat Alkitab dalam Yohanes 14 ayat 12 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab Aku pergi kepada Bapak Dalam ayat Alkitab tersebut Dikatakan bahwa Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Tuhan Yesus adalah manusia terbesar yang pernah hidup Dia telah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa Seperti berjalan di atas air Melipat gandakan lima roti dan dua ikan Untuk memberi makan ribuan orang Menyembuhkan orang sakit Dan memberikan keselamatan bagi dunia Bagaimana kita bisa sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu? Sebagai muridnya Kita tidak bisa lebih besar daripada guru kita Seperti tertulis dalam Matthew 10 Ayat 24 Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Atau seorang hamba daripada tuannya Apa yang berusaha disampaikan oleh Yohanes Adalah bahwa dengan kepergian Tuhan Yesus Dan kemudian mengirim roh kudus Untuk tinggal dalam diri orang-orang percaya Yaitu orang-orang biasa seperti saudara dan saya Maka Tuhan Yesus telah melepaskan suatu kuasa yang lebih besar bagi kita Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa Tuhan Yesus tidak sedang memanggil kita Untuk menjadi lebih besar daripada dia Melainkan dia memanggil kita Untuk menjadi lebih besar bersama dia Melalui rohnya di dalam kita Saat kita memahami apa yang dikatakan Yohanes Mengenai pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Yang kita lakukan bersama dengan Tuhan Yesus Melalui roh kudus Maka kita harus menyadari Bahwa Tuhan Yesus ingin kita memaksimalkan kehidupan kita Bukan menyianyikannya Tuhan ingin melakukan hal-hal yang luar biasa bersama kita Tuhan senang mengubah orang-orang biasa menjadi luar biasa Karena lewat kelemahan kitalah Maka Tuhan bisa menyatakan kekuatannya Sayangnya bagi kebanyakan orang Pengalaman hidup sehari-hari kita Sangat jauh dari pekerjaan-pekerjaan besar Yang Tuhan Yesus ingin lakukan melalui kita Kita telah memiliki beberapa mimpi Tentang apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita Akan tetapi Begitu banyak dari kita Yang menyerah pada rintangan awal Secara naluri Kita mengetahui Bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai Ada satu jurang yang besar Antara apa yang Tuhan katakan dalam firmanya Dan hasil-hasil yang kita lihat dalam hidup kita Saudaraku yang terkasih Jika saat ini kita berada dalam posisi demikian Maka sudah saatnya kita berhenti Menyanyiakan hidup kita Sadarilah bahwa kita memiliki potensi Yang jauh lebih baik daripada diri kita yang sekarang Karena Tuhan yang ada di dalam kita Lebih besar daripada yang kita izinkan Bekerja melalui kita selama ini Langkah awal untuk memulai Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang besar bersama Tuhan Yesus adalah Kepercayaan Percayalah dengan iman Bahwa Tuhan memiliki hal-hal yang lebih besar Yang ia simpan untuk masa depan kita Percayalah dengan iman Bahwa Tuhan telah memperlengkapi kita Dengan karunia-karunia dan bakat Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar bersama dia Percayalah dengan iman Bahwa Tuhan mau memakai orang-orang biasa Seperti kita Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa Percayalah dengan iman Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Terlepas dari umur berapapun sodara saat ini Tuhan bisa memakai sodara Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bersama dia Sodara yang terkasih Demikianlah renungan pagi hari ini Dan kiranya roh kudus selalu mengingatkan kita semua Agar tidak menyianyakan hidup kita Melainkan memakainya Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa Bersama Tuhan Yesus Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Allah Bapak Allah yang Esa dan Maha Kudus Terima kasih untuk berkat firmanmu yang baru saja kami terima Kami percaya semua firman yang kami terima Tidak pernah sia-sia Tetapi akan berakar Bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Firmanmu menghidupkan kami Firmanmu menerangi langkah-langkah kami Setelah saat tidur pagi ini Kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami Berkatilah apa yang kami lakukan Menjadi pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bersamamu Jangkaulah jiwa-jiwa melalui kami Pakailah kami menjadi alat kerajaanmu Biarlah hidup kami di bumi ini Menggenapi rencanamu dan menyenangkan hatimu Bapak Saat ini kami mau berdoa bagi Indonesia Berkatilah bangsa kami menjadi bangsa yang maju dan kuat Berkatilah para pemimpin negara kami Dari pusat sampai daerah Dengan hikmat dan kependayan yang dari engkau Agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik Untuk kemakmuran dan ketenangan negeri ini Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerang